Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan belajar ekonomi tentang keseimbangan pasar. Kita ingat-ingat dulu ya materi sebelumnya. Kita telah membahas bagaimana cara menentukan fungsi permintaan yang disimbolkan dengan KD atau PD. KD itu berarti dari segi kuantitas demand atau price demand. Berikutnya bagaimana menentukan fungsi penawaran atau dilembangkan dengan PS atau QS. Yang mana S itu adalah supply. Terus materi sebelumnya itu sangat berkaitan dengan menentukan keseimbangan. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Jadi pada jumlah barang jasa tertentu, barang yang ditawarkan, barang yang dijual dengan barang yang dibeli atau dikonsumsi itu sama. Tidak ingin menambah pun juga dengan harga yang sama. Ada harga keseimbangan dan juga ada kuantitas keseimbangan. Kalau dari segi harga, harganya itu konsumen merasa dengan harga segitu tidak terlalu mahal dengan harga yang ditetapkan produsen pun produsen juga merasa dengan harga yang ditetapkan dia sudah mendapatkan keuntungan. Jadi poinnya adalah harga keseimbangan atau jumlah keseimbangan itu pada hanya jika pada penawaran atau permintaan pada titik yang sama, pada jumlah yang sama, tidak lebih atau tidak kurang. Kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah ini adalah kurva permintaan. Kemudian yang ini adalah kurva penawaran. Ini mereka akan saling berpotongan dari segi harga dan juga segi jumlah. Maka akan membentuk keseimbangan atau disebut dengan market equilibrium, titik equilibrium. Oke, kita lanjut ya. Pada kondisi kurva yang mis gambarkan di sini, kuantitas permintaan atau key D akan sama dengan kuantitas penawaran atau key S. Berikutnya juga pada harganya. Harga baik PD mau PS, apa ada titik yang sama. Maka membentuk titik equilibrium atau titik E. Oke, misalkan ada contoh nih. Ada contoh harga permangkok baso dengan jumlah yang ditawarkan atau jumlah yang diminta. Ada dari kisaran Rp12.000, Rp14.000 sampai Rp20.000. Ternyata pada titik yang sama atau terjadi keseimbangan pasar pada jumlah Rp160.000 baik yang diminta atau dibeli maupun yang dijual. Rp160.000. Dan pada titik harga Rp16.000. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak kelebihan permintaan, tidak kelebihan penawaran, seperti itu. Jadi gambar kurvanya seperti ini. Pada kuantitas Rp160.000 dan harga Rp16.000. Di sini produsen merasa dengan harga tersebut dia tetap mendapatkan keuntungan, tidak rugi pun. Dari sisi konsumen juga merasa dengan harga tersebut dia tidak keberatan, mampu. Jadi di sinilah terjadi keseimbangannya. Titik equilibrium pada saat jumlah Rp160.000 tidak lebih, tidak kurang, dan pada harga Rp16.000. Begitu ya, semoga bisa dipahami konsepnya. Berikutnya kita ke contoh soal. Cara menghitungnya bagaimana sih? Cara menghitungnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ini rumusnya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mencari QD, cara mencari QS, PD, dan juga PS. Sekarang kita aplikasikan ke dalam harga keseimbangan. Misalkan diketahui fungsi permintaan QD sama dengan Rp40 dikurang P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan Rp4 dikurang Rp50. Tentukanlah berapa harga dan jumlah keseimbangan. Maaf, ini kayaknya tipu. Maksudnya adalah harga dan jumlah keseimbangan. Oke, karena yang diketahui adalah QD dan QS, maka kita menggunakan rumus ini. QD sama dengan QS. QD-nya adalah kita masukkan, tinggal dimasukin aja ya. 40 dikurang P, QS-nya adalah 4P dikurang Rp50. Nah, kita cari P-nya dulu, karena ini kan menggunakan rumus Q ya. Maka kita cari P-nya dulu. Pindah ruaskan yang bukan P. 40 kita pindah ruaskan, jadi min 40 ya. Kemudian di sini ada 4P, kita pindah ruaskan ke sisi yang ada P-nya. Jadi, min 4P. Kita kumpulkan sisi yang ke P-nya. Nah, kita jumlahkan sekarang. 1P, min 1P dikurangi min 4P. Hasilnya adalah min 5P. Berikutnya, min 50 dikurang minus 40 lagi. Jadi, ngutang 50, ngutang lagi 40. Jadi, jawabannya minus 90. Nah, P sama dengan ini pindah ruas jadi penyebut ya. Jadi, penyebut dari perkalian. Pindah ruas jadi pembagian atau penyebut. Maka, min 90 dibagi min 5. Jawabannya adalah positif 18. Oke, kita sudah dapat P-nya nih teman-teman. Bagaimana cara kita mencari K-nya? Nah, caranya gampang. Tinggal kita substitusi. Substitusi ke salah satu fungsi yang diketahui. Substitusi itu apa sih maksudnya? Substitusi itu mengganti ya. Mengganti. K-D atau K-S. Kan di sini ada K-D sama K-S. Kita boleh milih nih. Pilih yang 40 dikurang P atau 4P kurang 50. Di sini mispilih yang kayak lebih gampang gitu ngitungnya ya. Hasilnya akan sama ya. Maka kita pilih aja nih yang 40 dikurang P. Teman-teman bebas mau pilih yang mana, hasilnya tetap sama. Asalkan ngitungnya benar gitu ya. 40 dikurang P. 40 dikurang P-nya diganti. Disubstitusi dengan yang tadi sudah kita ketemukan. Yaitu adalah 18. 40 kurang 18. Jawabannya adalah K sama dengan 22. Maka kita dapat nih keseimbangannya K pada jumlah sebesar 22. Nah, maka jawabannya adalah titik keseimbangan pasar atau equilibrium terjadi pada saat harganya 18. Dan jumlahnya adalah 22. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut sekarang yang nomor 2. Di sini diketahui fungsi permintaannya PD sama dengan min 2 Ki ditambah 150. Dan fungsi penawarannya PS sama dengan Ki tambah 60. Karena yang diketahui PD dan PS, maka kita gunakan rumus yang ini. PD sama dengan PS. Tinggal dimasukkan saja ya. Min 2 Ki. Yang PD-nya min 2 Ki plus 160. Jangan tertukar ya posisinya. Kemudian PS-nya Ki tambah 60. Oke, kita karena ini adalah fungsi dari segi price atau harga, kita cari Ki-nya dulu. Nah, kita pindahkan yang bukan Ki, kita satukan yang Ki ke sebelah sini. Oke, min 2 Ki plus 150. Nah, 150-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 150 ke sini. Kemudian Ki-nya juga kita pindah ruaskan ke sini. Jadi, min 2 Ki, min Ki adalah min 3 Ki. Nah, 60 dikurang 150 adalah minus 90. Jadi, Ki sama dengan min 90, pindah ruas jadi penyebut min 3, sama dengan 30. Oke, udah dapet Ki-nya. Bagaimana cara kita mencari P-nya? Sama seperti tadi. Tinggal disubstitusi. Pilih salah satu fungsinya. Mau pakai yang PD atau yang PS. Di sini pakai yang gampang saja nih. Ada nih, sederhana nih hitungannya. Hasilnya akan sama ya. Ki ditambah 60. Ki-nya kita masukkan nilai Ki yang sudah kita peroleh tadi adalah sebesar 30 ditambah 60. Maka jawabannya adalah 90. Oke, sudah dapet. Jadi, harga keseimbangan terjadi saat P-nya 90 dan Ki-nya sebesar 30. Nah, gampang ya teman-teman. Insya Allah. Oke, lanjut ke satu contoh soal lagi. Oke, ini satu lagi, Pak. Nah, di sini diketahui fungsi permintaannya Ki-D sama dengan 40 kurang P. Dan fungsi penawarannya 4 PS sama dengan Ki plus 40. Nah, gimana nih caranya? Kalau misalkan satunya Ki-D, satunya PS. Sedangkan keseimbangan itu kan Ki-D harus sama dengan Ki-S. P-D harus sama dengan PS. Gimana caranya kalau kayak gini? Gak usah bingung. Kita rubah dulu salah satunya menjadi yang sama. Misalkan kita mau menghitung pakai Ki-D sama dengan Ki-S. Nah, maka kita rubah aja nih. 4 PS-nya ini sama dengan Ki plus 40. Kita rubah jadi Ki-S sama dengan ya. Biar sepasang dia sama si Ki-D ini. Nah, jadi fungsi penawaran 4 PS ya. Kita rubah menjadi bentuk Ki-S sama dengan titik-titik ya. Oke, kita rubah dulu bagaimana cara merubahnya. Sama kayak tadi kok. Tinggal pindah ruas-pindah ruas aja. Nah, langkah awal kita ubah jadi Ki-S dulu ya. Yang 4 PS ini. 4 P sama dengan Ki ditambah 40. Pindah ruas kan ke P-nya sebelah sini. Ki-nya jadi yang sebelah sini. Oke, Ki pindah ruas ke sini jadi Min Ki. 4 P pindah ruas jadi Min 4P plus 40. Oke, Ki. Ini sama aja Min 1 Ki ya. Pindah ruas jadi penyebut dia ya kan. 4 P, Min 4P ditambah 40 dibagi Min 1. Min 4 dibagi Min 1. Jawabannya adalah positif 4 P. Min 40, sorry. 40 dibagi Min 1. Jawabannya adalah Min 40. Oke, kita udah dapet Ki-S-nya ya kan. Ki-S-nya sama dengan 4 P plus 40. Sekarang kita udah lengkap deh. Udah lengkap. Yaitu kita udah punya Ki-D ya kan. Kita udah punya Ki-D dan juga kita udah punya Ki-S. Nah, langkah selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya tadi. Ki-D sama dengan Ki-S ya. Ki-D-nya 40 Min P ya yang disoal tadi. Ki-S-nya adalah 4 P dikurang 40. Sama seperti tadi, kita cari P-nya dulu. Karena ini adalah fungsi dari segi kuantitasnya yang diketahui. Nah, kita pindah ruaskan yang bukan P. Yang P-nya kita satukan ke sini. Jadi, Min P dikurang 4 P adalah Min 5 P. Min 40 dikurang 40 adalah Min 80. P sama dengan Min 80 dibagi 5. Pindah ruas ini. Dibagi Min 5. Jawabannya adalah 16. Oke, udah dapet P-nya. Sekarang kita tinggal cari Ki-nya. Dengan cara disubstitusi ke salah satu fungsinya ya. Fungsinya itu adalah Ki-D atau Ki-S. Nah, di sini Min P pilih yang 40 dikurang P. Nah, jadi 40. Hasil dari P tadi, P-nya kan hasilnya 16 ya. Nah, jadi 40 dikurang 16. Jawabannya 24. Ketemu deh. Jadi, titik keseimbangannya adalah saat P-nya, saat harganya 16, dan Ki-nya 24. Kayak gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Semangat ya teman-teman. Mungkin nanti akan ada latihan soal yang angkanya lebih besar. Nah, di sini teman-teman bisa harap bisa paham dulu. Paham dulu konsepnya gitu. Benar-benar paham gitu ya. Jadi, nanti dengan angka berapapun insya Allah teman-teman bisa. Gitu ya. Oke, sekian hari ini. Jangan lupa ada penugasan di e-learning, dikerjakan ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan.